Dua pasien positif corona asal Tanjab Timur dinyatakan sembuh dan dipulangkan dari rumah sakit Nordin Hamzah. Hal ini membuat Kabupaten Tanjab Timur tidak lagi memiliki pasien yang masih positif virus corona. Gugus tugas penanganan COVID-19 Tanjab Tim resmi mengumumkan dua pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dinyatakan sembuh perselasa 23 Juni 2020. Dua pasien sembuh tersebut yakni MD remaja klaster Santri Magetan Jawa Timur dan SP seorang penagang asal Lambur II. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Tanjab Tim, Sapril mengatakan MD yang merupakan Santri Magetan Jawa Timur telah dilakukan 6 kali uji swab. Dengan hasil uji swab pertama dan kedua positif, ketiga negatif, keempat positif, serta kelima dan keenam negatif. Pasien positif pertama asal Tanjab Tim ini telah diisolasi di RSUD Nordin Hamzah selama 60 hari. Sementara pasien SP yang merupakan pedagang asal Lambur II dinyatakan sembuh usai menjalani 3 kali uji swab. Dengan hasil swab pertama positif, kemudian uji swab kedua dan ketiga negatif. Pasien kedua Tanjab Tim ini telah 16 hari diisolasi di RSUD Nordin Hamzah Muara Sabak. Untuk kedua pasien saat ini telah pulang dan dijemput oleh keluarga, perwakilan puskesmas wilayah dan perangkat desa dari masing-masing wilayahnya. Dengan sembuhnya dua pasien ini, Kabupaten Tanjab Timur kembali ke zona hijau dengan nihil pasien positif korona. Alhamdulillah setelah swab ke-6, yang ke-5 dan ke-6 itu hasilnya negatif. Yang Lambur 3 kali swab, yang pertama swabnya positif, kemudian yang kedua dan ketiga swabnya negatif. Terima kasih telah menonton!